Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya BG Dayline guys kali ini saya mau membahas mereview koleksi komik ini bukan komik saya guys tapi komik yang punya rumah yang diproyek guys koleksinya banyak guys Naruto Naruto terus ini apalagi Yu-Gi-Oh banyak guys Naruto juga serinya guys lengkap guys ini lengkap juga guys ini namanya Yu-Gi-Oh ini Naruto ini Naruto ini Naruto juga banyak ini itu yang sudah ini 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 pilihan itu Lihat kok ya? Lihat Keren, bisa ya Lutu, guys Piharan, guys Kulang sini banyak banget Kulang sini banyak banget, guys Tuh Naruto Naruto Dulu aku suka juga, guys Koleksi Dragon Ball Terus Kung Fu Boy Apalagi ya Fish of the North Star Terus Apa dulu yang terkenal Lupa aku, guys Banyak aku dulu koleksiku, guys Wow Mengkap, guys Yang mau pinjem silahkan Seribu rupiah, guys Satu hari dikembalikan ya, guys Banyak banget koleksinya Ternyata Ternyata Yang punya rumah ini Anaknya suka koleksi Comic anime jepang, guys Sama kayak Aku dulu waktu masih kecil Sering Majalah juga suka, guys Majalah Buk, bubuk Terus Bunarong-rong Kayak gitu Dulu suka koleksi, guys Apalagi Apalagi ya Cuman dulu itu Banyak sih, guys Tapi Udah lupa Kelamaan Sekarang kan udah tua, guys Udah gak koleksi lagi Koleksi Koleksi kaset kita Udah setelah review Ini video Yang kemarin juga Udah Koleksi DVD Udah pada hilang DVD-nya Gak tau kemana Dipinjem gak Balik, guys Gak dimbalikan Dulu aku Koleksi ku lebih banyak Dari ini, guys Tak taruh di lemah hari Nah, dipinjem Temen-temen Gak balik Terus ada yang Tak jual Karena Ada yang Keluaran terbaru itu, guys Kadang aku kan Ada keluaran terbaru Tapi aku gak bisa beli Udah terlanjur pesen Di Gramedia Mbak, saya pesen Misal Kungfu Boy Seri ke-7 Ke-8 Gitu Launching-nya kan Bulan depan Kayak gitu, guys Aku udah pesen duluan, guys Ngikutin terus aku, guys Itu dua kali Seri, guys Yang lama itu udah tamat Itu sampai 35 Apa ini namanya Volume Terus yang baru Bikin lagi Itu terakhir Barunya sampai 30 Kalau gak 29 Itu udah Kelanjutannya Gak tahu gimana, guys Dulu, guys Pengarangnya Sakit atau gimana Gak ngerti Itu berhenti, guys Jadi belum tamat Masih bersambung Cuma Belum keluar lagi Sampai sekarang Udah gak tahu Beritanya gimana Itu terakhir Aku pinjem udah Ceritanya itu Toko utamanya udah gede, guys Udah Jadi guru Kungfu Itu kan Nyeritain Dari kecil Dia belajar Kungfu Sampai dewasa Sampai jago Kungfu Sampai jadi guru, guys Nah, yang seri pertama itu Petualangnya Itu toko utamanya Namanya Jinmi, guys Jurus andalanya Kungfu Peremuk Tulang, guys Kayak gitu Kalau Naruto Ini kan Komik terbaru Ini, guys Aku gak Begitu suka Sebenernya Terus Kayak Detective Conan Kayak gitu kan Seri-seri terbaru, guys Doraemon Terus ada lagi Shinchan Kayak gitu Crayon Shinchan Kan itu kan Baru-baru semua, guys Kalau yang dulu-dulu ya Kayak gitu Kabuto Wah, dulu itu ada Kabuto, guys Seri Kabuto Itu yang setan-setan Pernah lu Iblis itu lah, guys Itu yang ada logonya Kayak nasi Nah, itu namanya Kak Beto, guys Itu jaman Aku kecil dulu, guys Tahun 90-an Ya Tahun 90-an Kalau sekarang kan Yu-Gi-Oh Kayak ini Ini kan Termasuk baru Ini, guys Seri terbaru semua Keluaran terbaru Dulu itu Kung Hupe juga Segede ini, guys Tapi kalau Fist of the non-star itu Lebih gede dari ini Komiknya, guys Ya Agak besar sedikit lah Tanggung gitu, guys Kalau Bubu Bunarong-rong Kayak gitu kan Gede Kayak majalah Itu, guys Kalau Fist of the non-star itu Dua kalinya ini Enggak terlalu Gede itu Enggak Tanggung Sedangkan Kalau ini kan Kecil ini Seukuran ini Normal Wajar Komek-komek Seukuran gini Semua rata-rata Ini dulu Waktu Kamu kecil itu Per Buku ini Pinjam satu hari 200 rupiah Paling mahal itu 500 itu Sudah 500 rupiah Sudah keluaran terbaru Volumenya baru keluar itu 500 rupiah Tapi itu Antrinya Waduh Sehari Balik Pinjem lagi Sama orang Sehari balik Pinjem lagi Sama orang Jadi Gak pernah lama Kalau telat Sehari Didenda Terus Kalau telat Setengah hari Didenda satu hari Kayak gitu guys Dulu guys Waktu aku kecil itu Persewaan buku Banyak banget guys Di Madiun sana guys Hampir semua itu Pernah tak pinjemin Sampai Habal yang jaga Ya Kayak gitu Kalau sekali pinjem Satu hari itu Bisa Sepuluh komik Tapi Gak satu seri Guys ada yang Ya campur gitu Guys macam-macam Tapi ya gitu Anime Jepang semua Dulu itu Apa ya Banyak serinya Lupa guys Kecil guys Tahun 90an Sekarang Udah 2019 Udah lupa judulnya apa Tapi aku salut Sama yang Anaknya yang punya rumah ini Masih Suka koleksi komik anime Jepang Keren Ini Keren guys Ternyata masih ada Juga yang Suka koleksi Komik anime Keren Kirain Udah gak zaman guys Kirain udah Mainnya Mobile Legends Kayak gitu PUBG Gak tahunya Ternyata Yang masih ada juga Yang suka koleksi Komik-komik Kayak gini Salut Keren Guys Yaudah gitu aja ya guys Ini udah mau Mulai kerja lagi Kapan-kapan Disambung lagi Videonya guys Bahas topik yang lain lagi ya guys Jangan bosen-bosen Jangan bosen-bosen untuk like Comment Share and subscribe Channel saya guys Semoga aja nanti Bisa tembus 1000 subscriber 4000 jam tayang Bisa Dimonetize Terus bisa bikin giveaway Buat kalian semua juga guys ya Oke gitu aja Makasih Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa